Kembali lagi, sebuah kebakaran dahsyat melanda sejumlah lapak di Jalan Jatayu 1, Kecamatan Kebayaran Lama, Jakarta Selatan menjelang senja pada Rabu 4 Oktober 2023. Dalam video yang tersebar, api berkubar dengan amat ganas, melahap habis bangunan-bangunan lapak di sekitarnya. Asap hitam tebal menjulang tinggi, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Di tengah kekacauan tersebut, terdengar teriakan dan sorakan kepanikan dari warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Mereka berkumpul, terkejut dan cemas, melihat keubaran api yang tak terkendali. Beberapa di antara mereka berusaha dengan putus asa memadamkan api, menyemprotkan selang air ke arah si jago merah yang menamuk. Tiap suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan memastikan kejadian ini. Mereka telah bergedas ke lokasi setelah menerima laporan dari warga sekitar-sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Saat pasukan penanggulangan tiba di sana sekitar pukul 17.22 WIB, kobaran api masih menamuk dengan hebat. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas. Sebanyak 25 unit pemadam kebakaran dan 100 petugas penanggulangan kebakaran dari suku dinas Gulkarma Jakarta Selatan dikerahkan untuk menatasi situasi ini. Saat ini, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Situasi di sekitar lokasi kebakaran menjadi sangat kacau. Warga berhamburan keluar dari rumah mereka berusaha menyelamatkan diri dari mara bahaya. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa, membawa barang berharga, dokumen, bahkan kopar. Beberapa wanita dan anak-anak tampak menangis, mencoba menjauh dari tempat kejadian yang mencekam ini. Kobaran api yang menjulan tinggi masih terlihat membarah dan asap hitam yang pekat menyelimuti langit. Petugas Gulkarma Jakarta Selatan terus bekerja keras, menyemprotkan air dari berbagai arah karena area yang terbakar cukup luas. Selain itu, terdengar beberapa kali suara ledakan yang menggema dari lokasi kebakaran membuat beberapa warga yang sedang menyaksikan kebakaran terkejut dan mencoba menjauh. Sementara itu, sekitar tempat kejadian perkara menjadi gelap karena listrik dipadamkan. Dan warga memanfaatkan cahaya ponsel mereka sebagai sumber penerangan dalam situasi yang semakin tegang dan memberi hatinkan ini. Terima kasih telah menonton!